Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Li'ala Muhammad wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in Segala puji bagi Allah yang mengatur segala galanya Termasuk pertemuan ini Semoga pertemuan ini benar-benar berkah Artinya membawa kebaikan yang banyak dan langgeng Kami mengerti para pemirsa meluangkan waktu Yang mungkin satu jam Mudah-mudahan waktu yang diluangkan Betul-betul membawa hikmah Tidak terbuang sia-sia Sehingga kami yang berbicara dapat pahala Juga yang mengurusnya dapat pahala Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi Panggilnya apa ya Mister, Bapak, Om, atau Mang Andre Taulani Assalamualaikum Mas Andre Mang boleh A Siap A, Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ingatnya secara dengan MG Halo Dengan MG Tisi dulu Ingat banget Dia ingat banget A, syuting di Bandung dulu sama Irfan Hakim Iya Tidak banyak orang tahu Bahwa dulunya ini santri Santri kalong Santri gak jelas Tapi ya Alhamdulillah terima kasih Meluangkan waktu Bisa bincang-bincang ringan Mudah-mudahan Apa kabar? Amin Amin Baik A, Alhamdulillah Sehat A juga gimana? Baik ya Alhamdulillah A sudah tua sekarang dulu Masih muda ya Tapi Andre juga Masih Iya Jadi sekarang anak ada berapa? Alhamdulillah Sudah tiga A Dua laki-laki Satu perempuan Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat semua ya? Insya Allah Insya Allah Cuman semua masih di rumah nih ya Sekolah Hikmah COVID ini apa? Ngapain aja selama COVID ini? Kalau ya hikmahnya banyak Kak Saya beberapa kali juga ngobrol Ternyata bukan cuma ditanya Tapi saya sendiri malah akhirnya mengungkapkan Unek-unek gitu ya Bahwa ternyata dibalik Musibah yang kita alami ini Ternyata banyak hikmah baik juga Yang dapat kita ambil Ya contohnya saya setiap hari Kalau dulu kan syuting Stripping setiap hari Jadi ketemu anak itu Cuman di malam Itu pun kadang-kadang Ketemu kadang-kadang enggak Karena sampai rumah Udah pada tidur Besok pagi berangkat Mereka juga udah sekolah duluan Jadi enggak ketemu jarang-jarang gitu Setelah begini semua di rumah Sekolah di rumah Kesibukan di rumah Enggak ada jalan-jalan ke mall Enggak ada jalan-jalan nonton Enggak ada jalan-jalan Akhirnya ngumpul Di rumah setiap hari ketemu Ya jadinya akhirnya lebih deket Lebih deket sama anak-anak Lebih bisa ibadah bareng-bareng Jadi bisa sholat sama-sama Lokaat yang kurang Bacaan-bacaan yang kurang Ketauan modalnya sekarang ya Dasarnya jadi lebih bawel Karena ngebangunin anak-anak Ayo sholat Ingetin anak-anak Ayo sholat Jadi bawel terus nih Untuk ngajak sholat sama-sama Seru tak? Selain itu Iya selain itu juga Yang biasanya kegiatan di luar Ya nonton Akhirnya sekalian di rumah Main badminton lah Atau misalnya Bikin-bikin Apa namanya itu Main-mainan gitu lah Kegiatan-kegiatan Aktifitas gitu Di rumah semua jadi ya Jadi memang Yang paling penting Dalam hidup ini Jedak Seperti sebuah kalimat Itu baru indah Dan bermakna Kalau ada jedaknya Ada titik Ada koma Langkaian kata Tanpa jedak Itu malah jadi tidak indah Nah kesibukan yang rutin Terus menerus Terus aja Itu membuat Tidak ada rasa lagi Kita jadi seperti robot Terikat oleh jadwal Terikat oleh kontrak Jadi kita tuh sudah tidak punya diri kita sendiri Walaupun punya apa-apa Tapi kalau gak punya diri sendiri Punya apa Iya kan? Bener gak? Iya betul 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 Dan lebih hidup Kayak gitu tuh Jujur ak Sebetulnya saya sudah sampai Di titik dimana Aduh Apa yang saya mau cari ya Di dunia ini ya Maksudnya dengan Bukan saya gak bersyukur Apa yang Allah kasih Sangat berlebih malah Saya sangat-sangat bersyukur Tapi Di balik itu kadang-kadang Ada sesuatu yang hilang Jadi ya seperti A tadi bilang Udah kayak robot Kita setiap hari dipacu Dengan Bekerja-bekerja-bekerja Terus Akhirnya saya berpikir Yang saya mau cari Apa sih Toh semua juga Udah ada gitu ya Kadang-kadang ya Gitu Jadi sampai di titik itu Sampai sendiri kadang Saya mau ngapain gitu Bingung sendiri ya Nah ingat waktu dulu Di uji oleh Halo dengan popularitas Wah kan jadwal di TV Segitu padat Ya Belum lagi jadwal ceramah Dan tamu itu Padang 2000 Sehari itu Di potret Terus saya mikir Ini saya tuh Kok gak punya Diri saya aja Gak punya Waktu untuk Tenang Itu udah gak ada Terus semuanya Jadwal-jadwal Sampai padat sekali Saya pikir Wah ini gak benar Hidup kayak gini Saya harus Mulai memiliki Keberanian Untuk ada Jedak Alhamdulillah Oleh Halo dikasih jalan Ya Ada heboh Waktu itu Heboh berkah lah Ya Jadi sadar Oh saya udah terjebak Nih oleh rutinitas Dunia Dan apa Apa artinya Dunia yang diada Yang gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Makan cuman segitu-gitunya Ya tidur capek Kadang larut Pagi harus udah Kayak robot aja Terus apa artinya Diraih ini Nah Usia sekarang berapa Tahun ini Insya Allah 46 Aduh pas Aduh dulu 46 hijrahnya tuh Orang menganggap Wah sukses Terkenal Dunia datang Padahal itu justru Saat Terpuruk Karena jadi jauh dari Allah Gara-gara duniawi Yang melimpah ini Nah Mas Alhamdulillah Allah berikan jalan Yang Padahal Sah itu Halangan Heboh memang Ya Tapi dari sejala Mula Oh saya sudah Menuhankan Popularitas Menuhankan Karta Menuhankan Kegungan orang Pantah saat itu Gersang ya Walaupun orang Wah gimana gitu Mulai lah hijrah Dan Alhamdulillah Masya Allah Ternyata Bahagia hakiki itu Bukan dari Popularitas Bukan dari Dunia Gak ada tuh Itu cuma Casing Nah itu yang Adapatkan Apa yang kepikir? Justru itu Ini ngobrol Saya tuh udah lama Kepengen ngobrol Gitu Ya bukan curhat sih Tapi Mungkin Mengambil pengalaman Dari orang yang Mungkin pernah mengalami Jujur hak Saya ngikutin Apa yang Mulai dari awal Sampai heboh Sampai akhirnya A bisa melewati Itu semua Dan sekarang Kembali lagi Dengan tenang Semua kan Menghadapi itu Fresh lagi Lebih santai Gak kayak dulu Yang Yang selalu Setiap hari Harus Tampil lah Gitu Tapi Melewati itu semua Kadang-kadang saya tuh Ada rasa ketakutan Mampu gak saya Gitu ya Maksudnya Dalam arti kata gini Kalau misalnya Sekarang tahapannya Saya gak ambil semua job nih Katakanlah gitu Wah udah deh Saya batasi Gitu loh Tapi nanti Pemasukan yang ada Gimana ya Apakah bisa masih menutupi Dengan kebutuhan saya Sementara Anak-anak masih kecil-kecil Sekolah masih butuh biaya Dan lain sebagainya Karyawan Apa Jadi saya merasa Kayak sendirian gitu Gak pak karyawan Berapa karyawan Berapa Karyawan Karyawan total Ada 12 12 Tahu karyawan yang dititipkan Ke A berapa 1.300 Ayo Mau tau gak Rahasianya Jawab 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 ya Waktu dirahim ibu dulu Waktu di perut ibu Rejeki ada tidak Gak tau Gak tau Yang pikir Atau katanya pinter Waktu di dalam rahim Rejeki kita ada Enggak Ada Kalau gak ada Matilah Iya betul Makanan dari ibu ya Mana Janin yang mencari rejeki Rejeki yang Ngedeketin Janin Rejeki yang Ngedeketin Janin Ya Janin mau kemana Dia gak bisa apa-apa Iya Disitu-situ aja ya Cukup gak Rejekinya Alhamdulillah Cukup pak Cukup Dari detik ke detik tuh cukup Lahir ke dunia jadi bayi Bayi Andre Taulani Waktu bayi ada rejekinya tidak Ada Alhamdulillah Cukup tidak Cukup Mana yang nyari Bayi cari rejeki Atau rejeki Ngedeketin bayi Rejeki Ngedeketin bayi Langsung ibunya Mengeluarkan air susu Betul Iya Betul Nah ada ibu-ibu Yang tidak Mengeluarkan air susu Itu bayi mati Tidak 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 Langsung Allah Ciptakan Sapi yang mengeluarkan air susu Betul Bukan susunya Air susunya Air susunya maksudnya air susunya Iya Sapinya di Selandia Baru Bayinya di Jakarta Bisa datang tuh kesini Berapa banyak sapi perahnya di Selandia Baru Yang diekspor Itu tuh rejekinya orang Nah itulah rejeki Terus jadi antara kita menjemput rejeki Dengan rejeki ngejar kita tuh tidak sebanding Hebatan rejekinya ngejar kita Cecak makanannya nyamuk Nyamuk punya sayap Cecak tidak punya sayap Mana yang hebat Cecak nyari nyamuk Nyamuk ngedetengin cecak Nyamuk deketin Iya Rejeki tuh lebih hebat Bener gak? Bener? Bener? Tidak nih? Nah Bener makan Orang cecaknya Belum A Cecak bergerak Tapi gak seberapa Betul Betul Gak seberapa Bayi juga nangis Gak seberapa Dibanding rejeki yang datang Nih sekarang mau makan siang ya Pergi ke meja makan Berapa langkah ke meja makan Lihat makanan yang ada di meja makan Dari ikannya dari mana Dagingnya dari mana Sambalnya dari mana Sayurnya dari mana Ngumpul di meja Hebat mana Kita ngedatengin meja Atau makanan ngedatengin kita Makanan ngedatengin kita Udah 46 tahun tuh Andre tahu lah nih Dikejar-kejar Kayak gitu Masa masih curiga? Iya Iya Nah itulah kekuatan iman Jadi buat kita Kerja tuh ibadah Tenang Rejeki kan cuma tiga Yang dimakan jadi kotoran Yang dipakai jadi pesan Dan yang disedekahkan Selebihnya cuma ngaku-ngaku Nah gitu Apa yang kepikir dengan cerita itu? Ya udah gak usah takut Kehilangan rejeki berarti A Ya gak usah lah Itu kan sekarang segitu Kayanya mau dibawa Pake apa itu kekayaan Sembanya gitu Belum lah A Belum kaya Orang bisa makan Bisa nafas Itu udah kaya Iya Jadi sebetulnya pengennya Keseimbangan nih A Sekarang Kalau ditanya Maunya apa sekarang? Udah kepengen keseimbangan Artinya Kerja juga gak mau yang Ngoyok kayak dulu Mencari popularitas juga Udah gak seperti dulu lah Apalagi mesti dicari Popularitas juga untuk apa Yang penting sekarang Memanage yang udah ada Dan mencari keseimbangan A Gitu Iya Bagus Bagus Ini ngomong-ngomong Mau panjang umur Enggak Atau gimana Kapan Amin Insya Allah Eh Yakin gak Tahun depan Masih hidup? Belum tau ya Belum tau Ya Berapa banyak Yang meninggal Saat-saat ini Juga tidak pernah menyadari Bener Betulan Covid ini juga Ngundang Banyak yang tidak nyangka Tiba-tiba Seminggu kemudian Meninggal Iya Iya Nah kita harus siap juga tuh Saya juga siap-siap nih Kira-kira Kalau meninggal Mau bawa apa nih Om Andre ini Apa mobil bagusnya Dibawa ke kuburan Enggak lah Enggak yang benar Enggak 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 muat kuburan Kuburan cuma segini Coba bawa apa ke kuburan Misal ya Takdir kita Bareng meninggal besok ya Ya Memang waktunya meninggal Ada gitu Yang bisa nahan Harta kita Enggak ada Gak bisa Gak bisa Ya gak Ripayah mati-matian Nanti dibawa aja Oleh istri Anak-anak Ya Gak tau lah selanjutnya Takdirnya Iya Memang Sebetulnya itu Ada sesuatu yang Saya pendam Cuman Gak bisa diungkapkan Karena Yang gak tau Siapa harus ngobrolnya Ya minimal Ya minimal Kalau ada Masukan Kayak gini Kayak kasih tau Begini kan Ya Ya itu yang saya perlu Sehingga saya bisa Harus melakukan apa Memikirkan lagi apa Minimal ada yang mengingatkan Ini takdir kita Ngobrol gini tuh Enggak kebetulan Kodarullah Semua tuh di dunia Enggak ada yang kebetulan Ini izin Allah Allah kan menguji Deandre ini Dengan popularitas Populer kan berat Ya kan Salah ngomong aja Udah tau sendiri kan Berapa kali itu Gara-gara salah ngomong Iya betul Betul lah Sekali kita tampil Berapa jam Orang memperhatikan kita Mungkin ada yang Kelewat sholatnya Mungkin Waduh Tanggung tuh oleh Orang yang populer Benar ya gak Iya betul lah Mending kalau nanti Kita tampilnya Orang jadi Baik Nah itu pahalanya Buat kita Lagi rilan orang Jadi ngaco Kan kita pikul dosanya Iya Populer Udah takdirnya Banyak yang ingin Populer Tapi gak ada takdir Gak bisa Banyak yang gak ingin Populer Memang takdirnya ada Jadi sendiri Iya Betul lah Tinggal bagaimana Populer Jadi amasoleh Jadi bekal pulang Kan kita bekal mat Iya Jadi Harus gimana nih Untuk bisa menyeimbangkan Pertama Harus evaluasi diri dulu Ini saya ngapain 46 tahun saya hidup Benar Enggak Ini yang namanya bahagia Harus jujur dulu Kalau gak ada jujur Gak bisa Orang kalau gak pernah tahu Masalahnya Dia gak akan tahu Bagaimana solusinya Harus banyak Mumpung ada wabah ini Merenung Apa yang saya cari Dunia udah ada Kapan mobil saya pakai Apa ini Tabungan Lihat gak Maka Megang Apakah selama ini Saya tenang Apa artinya Popularitas Cuma gitu-gitu Tampil Gini-gini Sampai kapan Saya gini-gini Kalau saya mati Nanti saya gimana Bekel apa Orang Oh paling Andre Taulani Meninggal Kasihan Udah selesai Tapi dikubur Kita Urusan kita Kalau udah ada Kesadaran gitu Udah top Udah awal yang bagus Langkah selanjutnya Nyari ilmu Karena Semua Urusan itu Ngebodor aja Perlu ilmu Benar Betul Ya kan Gak tahu ilmunya Kan gak ada yang ketawa Iya Masa Kelor dadar aja Harus tahu ilmunya Bersepeda Harus tahu ilmunya Apalagi Jadi orang benar Pertanyaannya Berapa jam Sehari kita Nyari ilmu Nyaris orang Tungganjil Belajar agama Dengan benar Hidup di dunia Gak tahu Guidance Cara yang benar Itu kan repot Makanya Kata Nabi Begini Man Yuridillahu Bihi Khoyron Yufakihu Fiddin Barang siapa Yang dikehendaki Allah Kebaikan baginya Allah bikin Paham Agama Kalau udah paham Agama Enak Ini kita Berapa menit Ngobrol Keliatannya Ada sesuatu Yang didapat Gak dari Obrolan Ini Banyak Padahal Cuman Berapa menit A-A A-A Itu Kita Tidak 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 A-A Nyentil Ini Dan Ini Yang Saya Sedang Alami Sekarang Saya Tidak Mencari Apa Yang Harus Saya Lakukan Sebetulnya Apa Yang Saya Cari Di Dunia Ini Bagaimana Saya Harus Menyikapi Dan Menyeimbangkan Apa Yang Sampaikan Sering Kepikiran Saya Apalagi Banyak Contoh Teman-teman Dekat Yang Tiba-tiba Menigal Banyak beberapa artis teman-teman dekat kita Yang sehat walafia tiba-tiba meninggal Benar kita nangis sebentar Habis itu sedih orang bilang kasihan Habis itu lupa Mereka happy-happy lagi Mereka bercanda-bercanda lagi Meneruskan lagi kehidupan Kita cuma sebentar aja ditangisi Dan sambil nungguin jenazah Kita juga mereka mengobrol aja Yang lain-lain Tinggal kita yang bonyok di kuburan Gak punya bekel Kan kalau mati itu Kehidupan dunia berakhir Tapi perhitungan dimulai Pasti dong ada hitungannya Masa kita gini-ginian gak ada hitungannya Semuanya Nah Makanya Ini kan ngobrolan ini Obrolan ilmu agama Tapi dalam kemasan yang sangat Relaks Sederhana Nah ini enak Ya kan Kebenaran itu nyaman disini Kebenaran itu enak Kayak cahaya gitu Nah itu harus cari itu cahaya Belajar agama Sekarang malah lebih mudah ya Ada youtube Tapi yang paling bagus memang berguru Berguru ya Ya Karena ulama yang ikhlas Yang berimpun Pokoknya kalau ulama yang benar-benar Bisa jadi cahaya itu Perkataan Sikap Dan hatinya sama Dan itu ada energinya Setiap orang kan ngeluarkan aura Ya Sama Jahat juga ada auranya Kita ketemu penjahat juga Kalau dia gede auranya Kita yang keder Tapi kalau ulama Atau orang-orang baik Orang-orang soleh Atau siapapun Yang hatinya baik Itu auranya kuat Nah Harus cari guru Cari ilmu Itu penting Karena gak ada ilmunya Gak bisa Pupuk iman itu ilmu Yang ketiga adalah Kita harus Ria doh Namanya Latihan Terus memperbaiki Saya latihan jaga mulut Saya latihan jaga mata Kalau udah dilatih Tubuh ini nyaman Latihan menahan amarah Latihan Tidak diperbudak keinginan Latihan Tidak nyakitin orang Itu dilatih Mumpung takdirnya populer Bahwa popularitas itu Ngajak orang baik Waduh Itu jadi pahala Benar Kan bisa Banyak pelajaran Dari yang udah-udah Nah yang keempat Adalah lingkungan Bergaul dengan penjual Minyak wangi Ikut ke bawah harum Bergaul dengan Pandai besi Bau bakaran Salah milih teman Wah Rada susah juga Nah yang paling kuncinya adalah Kekuatan ibadah Dan doa Minta ya Allah Saya ingin Sisa umur ini Berkah Udah cukup Saya diuji dengan dunia Sekarang saya ingin Dunia yang jadi Bekal pulang Gitu Buat apa dunia Gak jadi bekal pulang Ya kan Iya